Halo semua, balik lagi sama gue Lenoke, akhirnya Fullmetal Alchemist Mobile rilis juga ya Walaupun belum rilis secara global, ya ini game masih rilis di Jepang saja dan bahasanya masih bahasa Jepang Tapi ya game ini worth it kok buat dicoba ya Terutama buat yang suka animenya dan suka taktik ya untuk genre RPG Tapi ya di luar betalnya ini game tuh grafisnya bagus, saya disaikan 3D dan juga bukan chibi Ini si size-nya beneran kayak versi animenya Untuk story-nya pun ini bener-bener sama persis kayak animenya Ya pastinya ini isinya spoiler semua untuk cutscenes-nya kalau yang belum nonton animenya Tapi sih bakal bagian gue skip karena kita fokus ke battle terus juga fitur-fiturnya Cuman ya ini boss pertama kita by the way Oke kita langsung battle aja Sebenernya ada prologue-nya sih ya, prologue-nya kita ngelawan musuh terakhir Cuman itu bener-bener gue skip aja karena itu sama persis kayak di versi CBT Ya gue pernah mainin yang versi CBT sebelumnya beberapa bulan yang lalu Oke untuk game ini sekali lagi game taktik ya Yang emang kita kira game ini tuh game action fighting Nah karena scene sininya nih Cuman ini ya hanya animasi battle-nya saja Dan kalau ada yang nanya bang itu ada tombol auto dan 2x speed kah? Kan ini game taktik Ya ini game ada ya Karena ini game dari Square Enix Terus juga game mobile Jadinya pasti ada full auto Cuman yang namanya game taktik ya Kalau kita ngelawan musuh yang agak-agak sulit Ya harus manual-manual juga ya untuk game ini Karena pas gue coba di CBT itu full auto Rada-rada dodo si AI-nya ya Tapi sekarang kita kebuka ini skill kedua Edward Yes Ya gue suka animasi dari game ini Dan by the way ini masih tutorial battle ya Untuk tutorial battle-nya emang reda lama Tapi kayaknya ntar gue mau coba langsung keluar battle aja Dan kita coba mungkin ambil reward Terus kita coba re-roll ya Karena misal kita di halaman awal Dan itu ada delete akun Jadi kemungkinan besar untuk re-roll game ini itu mudah ya Oke dan sekarang ini dilihatin sistem elemen Nah ini nih Yang paling krusial ya Kalau misalnya kita auto Kalau misalnya kita auto Kalau nggak salah tuh ya Itu nggak ngeliat elemen sih Makanya rada-rada susah Jadi walaupun elemennya bertentangan pun Itu dirabas aja ya sama AI-nya Oke dan sekarang kita udah bisa ngendaliin kah Cuman ya ini belum bisa auto dan 2x speed Tapi kita bisa ke menu di atas kanan sini Dimana disini kita bisa langsung kayak setting-setting Ya ini settingan highest si grafisnya Dan ini versi frame rate yang tinggi Tapi kalau misalnya kita mau keluar battle Kita pilih yang sebelah kiri ini Dan yes Oke kita ke home Oh Oh ternyata nggak bisa Oh setep kita beresin tutorialnya ya Tapi ya kita beresin dulu aja Untuk 1-2 Jadi ini si battle-nya diulangi lagi ya Dan ya ini beneran di halaman awalnya Dan kita dapat karakter baru by the way Oke Rose ini tipe healer ya Dan naikin levelnya sama buku-buku ini Oke Dan ini manajemen karakternya Tapi Ya Masih belum bisa bebas Masih tutorial Nah di 1-3 kita ngelawan si pasturnya ya Untuk merah tentu saja ke hijau Yes Elemennya menang Untuk hijau tentu saja ke biru Dan si bosnya biru elemennya Untuk dia Oke kesini And turn Konogaki Konogaki Oh my god Edward kalah elemennya by the way Tapi Ya nggak apa-apa Kita pake skill kedua aja Walaupun kalah elemen Oh langsung mokat Ya ini ada counter-counternya ya Tapi Ya ini form kedua nya Darilah sumpah Cuman ya game ini Bener-bener support di emulator Dan di emulator pun Ini bener-bener mulus banget ya Dan ya sekarang giliran AD nya langsung aja Kita skill kedua Yes Oh Kuat men Oke kita heal Yang kedua Dan yes Yes Di game ini Healer sangat-sangat dibutuhkan banget Asli Buset Wah ngeheal juga dong Ini batasnya 10 turn ya Oke ada skill bars nya Kena semua ini Iya animasi keren Tapi simpel ya Sekarang kita ke Tunggu sebentar Kita pindah ke belakang dulu mungkin Ngaruh nggak ya Kalau di attack dari belakang Kayak Final Fantasy taktik gitu Wah nggak kuat Dan ini Kita attack lagi Oke Giliran si boss nya Wow Wow Digit lagi darah nya Seriusan Dan iya Waktunya Skill ulti Kayaknya Gak Gak harus ya Di depan belakang Atau pinggir juga Edan Gue masih belum Oh my god Masih tutorial kah Yep Boss selanjutnya Ini Wujug Dan ya ini Alaman awalnya Berubah-berubah sih Sesuai dengan Story nya ya Nah itu keren Dan oke Kita langsung Gaj Oh tunggu sebentar Biasanya Square Enix Dikasih langsung 10 kali Tapi Kenapa ini Cuma 1 kali doang Oke animasi Gacha nya Seriusan keren Nah ini dia 6 3 7 Gue nggak tau Apakah ada kode rahasia kah Di gacha tersebut Atau nggak Ini bukan Bukan SSR sih SSR biasa Ya oke By the way Disini nyubi guide nya Jadi Ya kita ngikutin aja Kalau misalnya bingung ya Emang bahasanya kan bahasa Jepang gitu Kita ikutin aja nyubi guide nya Si quest-quest nya Ini yang ketiga nih Kita bakal Ngelawan Musuh yang Bangsat-bangsat yang musuh gitu ya Oh udah beres Downloadnya 2,5 giga lagi Sisanya berarti ya Eh 3,5 Oh wow Rada gede ini game Tapi disini Ini masih belum ada mail nya Dan kita harus menyelesaikan 2,4 terlebih dahulu ya Kalau misalnya kita mau ngebuka Fitur mail Dan sekarang Saatnya ke 2,4 ya Oh iya Belum Belum lawan boss yang cewek ya Oke 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 Tapi ya gue liatin aja Untuk battle nya Ini udah cukup ini sih Udah cukup advance ya Untuk battle nya Oke dan Untuk auto nya ini Masih belum ada by the way Kemana ya Kesini bisa kah Gak bisa Kesini Oke Skill yang ini aja Nice Ya untuk Alfonso ini Gue masukin kesini Karena dia tanker Dan kita pake skill yang ketiga Yang dimana dia Nambahin Ya buff defense Terus juga Ngetown ya Terus yang ini Terus ini Hmm Kayaknya serangan biasa dulu aja Oke Dan healernya Kalau misalnya kita langsung lawan Oke Ada banyak nih musuhnya Beneran Oke si musuhnya bergerak sekarang Oh udah nge buff ya Bootset di gerai kanan ada ya Dia AI Yes dia AI Eh Sekarang kita Edward Edward kita kesini aja Karena kita lawan yang hijau Elemennya Oke langsung mau cut Pokoknya jangan salah elemen ya Lawan musuhnya Kalau Alfonso Kita ke yang Biru Aduh disana lagi Tung sebentar Kayaknya gue kill healernya dulu sih Ya No 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 Skill yang kedua Oke Terus dia Dia biru ya Cuma bisa ke dia doang ya Ya udah gak apa-apa lah Sama posisi by the way Nah ini Eh 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 Bisakah ke dia Rizkan Edan Kita kesini aja oke And turn Oh di debuff kah Oke Kalau melee di counter Tapi kalau misalnya kita ngelawan yang rank Ataupun sebaliknya Rank versus melee Itu yang melee nya tentu saja gak bisa nge counter Tentu saja Oke apa ini AI nya ya Skill ulti udah bisa di iniin Skill ulti nya Kayaknya kita ke Nah ini dia Oke Langsung aja skill ulti Nice Kuat banget pusat Si boss nya Oh Kesinilah Kita lindungi healernya ya And turn Oke Oh langsung mati skill pertama Sama skill kedua gak langsung mati By the way Untuk dia Kita heal Edward Oke Buset sakit Sakit edan Ih Di counter Oke Kita kesini aja Skill Hmm Yak Nggak apa Terus Skill Town Dan dia Oke Lah Dudung Sama Rose aja lah Harusnya Harusnya pake skill pertama tadi yang tembakan ya Ya makin kesini makin advance Dan juga tepat-tepatnya ntar makin aneh-aneh sih ya Posisi musuhnya pun makin aneh-aneh sih kesana-kesananya Oke kita ke home sekarang Nah ini dia ya Reward-reward nya baru kebuka Kita harus nyelesaikan 24 dulu men Dan itu cukup lama ya Kalau misalnya kita mau reroll Ngapain sekarang? Di breakthrough ya Tadinya maksimum level 10 jadi 20 Oke Oke dan sekarang reward loginnya Dan besok kita bakal dapet 10 kali gacha Dan sekarang kita liat mailnya Oh Tuh sebentar Ini nge 10 biji Oh ada yang 2700 ya Dan kita dapet Dia kalau nggak salah healer Iya kalau nggak salah healer ya Gue lupa namanya siapa Terus disini kita ambil Ini yang warna kuning-kuning Ini currency buat gacha ya Dan ya sekarang kita langsung aja Menu gachanya mana ya Oh ini dia Dan ini mental event Oh ini apa ini? Red up kah? Oh Oh Ini apa ini? Ya ini event sih Dan ini ada beberapa step ya Step 1 SR Step 2 sampai 3 SSR Maksudnya kita coba yang ini dulu Ini gratis kan 6 6 6 Kalau SSR rainbow sih Kalau nggak salah Nggak sih nggak dapet ya Ini 10 kali kah? Sekarang baru pasti dapet SSR Tapi kita Milih sih ya Yang ini Atau ini Kayaknya kita pake Yang 10 coin pertama dulu sih Oke Kalau banner event yang red up Kita pake currency Diamond aja ya Ini pasti dapet SSR kan Wait Wait Kuning atau rainbow sih Kuning sih kayaknya Kuning kuning ya Oke Oke Dia lagi Mana koneng-koneng Ini dia Dapet siapa gue ini? Oh nice Lupa gue nama siapa tapi Eh tuh sebentar Perasaan Waktu itu pernah gue dapetin di CBT Dan dia kan tipe Mates ya Dan ini 10 kali 1600 kah? Oh 1600 Dapet SSR lagi Satu lagi Atau ini gimana? Ini juga 1600 Tapi ini pasti dapet SSR sih Iya ngapal lah ya Kita sampe ke step 3 aja Dem Berbayar Berbayar Kita akan bisa top up Kalau untuk sekarang ya Kayaknya peraturannya diperketat ya Kalau Bukan negaranya Kita gak akan bisa top up Walaupun Pake credit card Atau debit card gitu 2940 Sama dengan 300 Ya 1650 ribuan lah ya Standar lah ya Untuk 10 kali gacha Tapi sekarang berarti Kita langsung ke wrap up aja ini Dan Ini Ini banner biasa Oke Langsung aja 2 kali multiple 752 Kalau misalnya Koneng Kan gua reroll sih Tapi ini koneng beneran Oke Oh siapa ini Wih Yah Yah Bukan kata red up Why Why Aneh dah Oh No No Oke Sekali lagi Tunggu Ini rednya berapa ya Ntar kita lihat Tesla ini Oh ini gampang kah Dapat SSR Kenapa gua dapet Koneng-koneng lagi Sekarang Nah gampang mungkin Tuh Jangan bilang Roy Mustang Oh bukan Oh Si pemimpinnya Oh Dia tanker sih Dia tanker Kalau gak salah gua juga pernah Eh kenapa gak dapet yang red up ya Gue sih pen dulu sih Kita Kita transfer data dulu ya Setelah record gua transfer data dulu Wajib sih Gua udah punya Ya 2 SSR tambahan Dari banner red up ini 3 persen ya Yang lainnya 0 koma loh Asli Yang lainnya 0 koma Dia 1 koma 2 ya Oh enggak Oh dia healer dik Paling kalau attacker Gua masih pake Dia Tapi ya Untuk auto disini Dan juga 1,5 speed Ini udah kebuka Jadi Yah Inilah full metal ala chemist mobile Nah Sekali lagi game ini udah rilis ya Tapi sayangnya Masih bahasa Jepang doang Jadi Masih belum versi global Kalau ada yang nanya bang Kapan rilis versi global Entahlah kapan Entahlah kapan ya Tapi semoga cepet sih Karena ini dari Square Enix juga Ya semoga Semoga cepet ya Oh iya ini game tuh Servernya ada 3 Tapi Kebukaan besar Nggak akan nambah-nambah lagi Karena biasanya untuk Square Enix Nggak akan banyak-banyak Untuk servernya Tapi pas di pemilihan server Itu ada delete akun Ya Disitu ada delete akun Yang paling bawah pokoknya Menu paling bawah Jadi ya untuk rerollnya gampang Tapi kayaknya gue akan reroll sih Karena Ya gue tadi 10 kali Multi pool Dapat Koneng-koneng ya Termasuk beruntung nggak sih Tapi iya Kalau suka video silahkan like Kalau suka channel silahkan subscribe Kalau suka komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye